Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada perkembangan kita yang lalu kita membahas tentang tawakal dan taslim Ternyata masih ada diatasnya taslim, itu yang disebut dengan tafwid Tafwid itu sama sekali tidak ada usahanya Tapi yang proaktif itu Allah Begitu bersihnya dan begitu tawakalnya orang itu pasrah kepada Allah Maka yang proaktif Allah Semakin pasrah kita kepada Allah Semakin totally kita melakukan kepasrahan terhadap Allah Maka semakin proaktif Allah menolong kita Itu yang disebut dengan tafwid Contoh tafwid itu adalah janin Kalau bayi itu masih mengiak untuk memanggil ibu tanda lapar Pernah gak mendengarkan janin itu berteriak? Lapar! Enggak kan? Kenapa? Begitu dia terasa lapar otomatis hari-harinya mensupli Begitu dia haus otomatis hari-hari itu mensupli Mensupli badannya di dalam rahim Maka itu anak itu gak pernah menangin Tapi begitu dia lahir langsung teriak Kenapa meninggalkan syurga? Itulah sebabnya disebut dalam hadis Al-Jana itu tak padam rumah hati Syurga di bawah telapak kaki ibu Karena rahim itu minyatur syurga Bagaimana keadaan syurga? Itu liatlah rahim ketika janin di dalam Tidak pernah kita terlihat-terlihat di syurga Cukup berkeinginan untuk makan Maka makanan itu datang Kenapa? Kita takwil Jadi takwil itu Totalitas kita serahkan diri kita kepada Allah Maka Allah yang akan proaktif Saya berharap kepada kita semuanya Selebih pasrah kepada Allah Maka insya Allah nanti Kita akan mendapatkan keberuntungan Kekuatan energi Dari Allah SWT Semakin pasrah kita kepada Allah Semakin kurang dosa kita kepada Allah Lalu kita pasrah Maka semakin terjaman Keterpeliharaan kita dari Allah SWT Tolak bala menyertai kita Dan akhirat pun juga kita akan selamat Inilah harapan kita Naiklah dari kelas tawakal menjadi taslim Naiklah dari kelas taslim menjadi takwil Lalu sudah sampai di tingkat takwil Aman kita Assalamualaikum Wr. Wb